Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Politik Alternatif Rakyat KPR menyampaikan mosi tidak percaya terhadap dua calon presiden yang digadang-gadang bakal bertarung dalam perhelatan demokrasi 9 Juli mendatang. Dua kandidat capres tersebut yaitu calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo yang kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dalam orasinya mereka menyebut kedua tokoh capres tersebut tidak memiliki rekam jejak yang baik. Mereka merasa kedua tokoh ini telah menghianyati rakyat. Siapa di sini yang berani menyatakan dirinya? Tungguh, menungguh, menungguh, menungguh. Sama kedua yang mencela timetia. Dia lah si pembunuh berdarah dingin, si penculik, aktivis, mahasiswa, maupun aktivis buruh 1998. Prabowo Subianto kawan-kawan. Masa ini juga menyampaikan mosi tidak percaya mereka terhadap pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia, terutama di Nusa Tenggara Barat. Baik pesta demokrasi pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden mendatang. Pasalnya pesta demokrasi di Indonesia dinilai hanya akan menelurkan pemimpin-pemimpin baru yang korup dan serakahkan jabatan tidak dapat menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Selain itu mereka juga mengecam partai politik yang dinilai gagal dalam mencetak kader mereka untuk menjadi politikus yang beretika dan memperjuangkan hak rakyat. Mereka juga mengancam akan memboikot pelaksanaan pemilihan presiden 9 Juli mendatang jika kedua capres seperti Jokowi dan Prabowo Subianto tetap dicalonkan oleh partai mereka masing-masing. At 99 Mataram